Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas Di video kali ini saya ingin ngomongin tentang Masalah yang terjadi pada Saat transaksi Mungkin ini service AC ya Kalau saya lihat chattingannya Ini ada chattingan sebuah Customer AC Dimana ACnya ini mungkin mengalami trouble Kalau saya lihat Baca-baca di komentarnya ACnya itu katanya mati total Dan juga gak dingin gitu Nah ini chattingan ini Saya dapetin di grup facebook Komunitas teknisi AC Tapi saya hanya Cari-cari tahu aja teman ya Maksudnya saya bukan teknisi AC Saya disini ingin bermaksud atau Bertujuan untuk memberikan edukasi Ke para pengguna AC, ke teman-teman AC Jadi Saya tidak Memocokkan atau menyudutkan pihak Manapun Baik dari teknisi AC ataupun pengguna AC Oke langsung aja kita baca yuk Pagi mas Mau tanya Kemarin service apaan AC sampai Rp290.000 Nyuci paling Rp60.000 Sampai Rp70.000 Ini 1 AC atau 2 AC Pagi pak Ini jawaban si teknisi AC ya Itu perbaikan plus cleaning pak Perbaikan apaan Cuma ganti kapasitor doang Sedangkan freon kepenuhan Tinggal dibuang Kalau Hitungan AC 2 Oke lah Ini cuma 1 AC mas Sebentar saya tanyain dulu Nah disini Kalau Dilihat dari harganya sih Rp290.000 Ya Ini Meliputi Pertama katanya Service di bagian PCP nya PCB Karena Pertama AC nya mati total Mungkin dari skring nya juga mati Terus diganti Lalu ada penggantian kapasitor juga Ada cuci AC Dan juga ada overhaul Kalau Dilihat harganya sih Setau saya Kalau pengerjaan seperti itu Ya Umumnya memang Beda-beda ya Untuk Service AC model begini teman Ada overhaul Yang dihargain Rp200.000 Hingga Rp300.000 Ada juga Yang diatas itu teman-teman Nah untuk cuci AC Ada juga yang Rp70.000 hingga Rp80.000 Ada juga Rp80.000 hingga Rp100.000 Dan macam-macam Sedangkan untuk kapasitor Kalian bisa lihat sendiri Kapasitor AC 1 pk atau setengah pk Di Shopee Misalkan untuk kodok online Kalian tak akan tahu sendiri Nah Disini Yang Perlu kita tekankan Masalah harga ya tadi ya Customer nya nanya Tentang harga kok kemahalan gitu Jadi Intinya sih Dengan harga segitu Menurut saya sih Bagi Pengguna AC Selama Kalian tidak merasa bahwa Wah Harganya Gak apa-apa deh Segitu Yang penting AC nya Aman Ya Gak masalah teman Sebagai pengguna AC Kita harus Deal-dealan dulu di awal Jadi jangan sampai terjadi Seperti ini Misalkan gini Kita mau cuci AC ya Kita tanyakan dulu Ke teknisi AC Mas cuci AC Berapa gitu kan Oh harganya 70 ribu pak Itu misalkan Oke deal gitu kan Nah yang lain-lain Gak usah gitu Misalkan Nah sebagai Pihak Teknis AC pun Harusnya Ngasih informasi Seperti itu Tapi kan disini Tadi kasusnya beda ya Kalau AC nya itu Katanya awalnya mati total Nah harusnya Dari pihak Teknis AC Mungkin Dianalisa dulu Lalu ditentuin Kira-kira Part-part apa yang bermasalah Part-part apa yang Eee Akan dikerjakan Sebelum dikerjakan Ketika sudah Ngecek kondisi AC nya yang mati total Ya harusnya sudah Bikin estimasi teman-teman Saya rasa Semua pekerjaan Projek-projek apapun Kalau Misalkan Contohnya ya Saya seorang mekanik Saya seorang mekanik mobil Misalkan Ada orang mau servis kaki-kaki nih Ada orang mau ganti Kaki-kaki Ya saya cek dulu nih Apa aja yang perlu diganti Misalkan shock breakernya Supportnya Lalu T-roadnya Karet-karetnya Dan lain sebagainya Bannya Rodanya segala macem Ya saya estimasi dulu Ke Pelanggan saya Maka saya akan Sotorkan harganya Nah jika Memang dirasa Kustomernya Oke mas Deal harganya segitu Ya saya kerjakan Gitu kan Nah kalau Wah harganya mahal banget mas Misalkan 2 juta gitu kan Wah gak boleh 1 juta mas Ya berhubung harganya Sudah sesuai Kita ngomong dulu Gak bisa pakai Gitu kan Agar tidak terjadi Miskomunikasi Seperti ini Menurut saya Ini cuman Miskomunikasi ya Yang dikarenakan Kurangnya Komunikasi di awal Sebelum transaksi Kalau masalah Harga-harga Harusnya sih Ada sebuah Standarisasi Gitu Misalkan Daerah Ceput Tabek Cuci AC Tidak boleh Lebih dari 100 ribu Misalkan Atau minimal 70 ribu Gak boleh Kurang dari 70 ribu Lalu untuk Overhaul Overhaul itu Bongkar-bongkar Besar teman Cuci besar ya Kalau di bagian Indoornya ya Dipongkar semua Van Evaporator Yang berurusan Bungkar Kayak gitu Ataupun Outdoornya Itu Mungkin Harganya Misalkan 250 ribu Ya kan Jadi ada Standarisasi Harusnya ada Standar harga Dari Pihak teknisi AC Jadi Kesimpulan Ataupun Pelajaran Yang bisa kita Ambil Dari kejadian Ini Kita sebagai Pengguna AC Harus Tahu Minimal Dasar-dasar Tentang AC Tentang AC Kita itu Seperti apa Jangan sampai Ketika Kita Gak Tahu Kita gak pernah Rawat AC Kita Tahu Rusak Nanti Biaya yang Kita keluarkan Jauh lebih Mahal Nah Semoga Bermanfaat Video kali ini Ditunggu Video-video Berikutnya Dari channel Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye